Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusli Amawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami bagikan Mengenai tutorial lengkap Cara mendaftar seleksi P3K tahun 2024 Oke, kawan-kawan atau bapak ibu Di sini kami akan terangkan dan jelaskan Cara mendaftar seleksi P3K tahun 2024 Sangat lengkap Mulai dari registrasi atau membuat akun Mengisi biodata Memilih jenis seleksi Memilih dan mencari informasi Mengisi rewayat pekerjaan Untuk rewayat pekerjaan P3K wajib diisi Sangatnya minimal 2 tahun Bekerja secara terus menerus Tanpa putus Lanjut nanti mengupload dokumen Di bagian menu dokumen Sampai dengan Terakhir melakukan resumat Atau mengakhiri pendapatan Oke, sebelum kami coba Jelaskan dan contohkan Tata caranya Di sini ada catatan penting Yang perlu diperhatikan Terlebih dahulu Bagi kita yang ingin Mendaftar seleksi P3K di tahun ini Apa itu catatan pentingnya? Coba kami bukakan catatannya Untuk catatannya Kawan-kawan atau bapak ibu Jangan terburu-buru Melakukan resumat Atau mengakhiri pendapatan Jadi di sini kawan-kawan atau bapak ibu Nantinya silakan dicermati Dilihat kembali Data-data Ataupun dokumen yang sudah kita unggah Yang sudah kita isi Secara tenang Dan pelan-pelan Jangan tergesa-gesa Walaupun sudah lengkap semua tenisi Pastikan dicip kembali Beberapa kali Untuk dokumennya Ataupun datanya Takutnya nanti ada Kesalahan unggah Kesalahan data Kesalahan dokumen Atau dokumennya Tidak terbaca dengan baik Dan jelas Kinannya kurang bagus Kinannya tidak asli Tidak berwarna Hitam putih Dan lain sebagainya Itu yang kita hindari Jadi sangat sayang Jika nantinya Gara-gara kesalahan kita sendiri Gara-gara kita tengah Tergesa-gesa Atau kurang teritip Kurang cermat Akhirnya menyebabkan Kita tidak lolos Seleksi administrasi Atau dinyatakan TMS oleh Pengipikator Ada pun nanti Yang kurang jelas Dan kurang yakin Dengan isian Atau dokumennya Baiknya Berkonsultasi Atau bertanya Lebih lanjut Kepada yang kompeten Di bidangnya Biasanya bidang Kepegawaian Atau Kawan-kawan Atau tunggu Dalam beberapa hari Jika ada informasi Atau petunjuk Kelanjutan Petunjuk tambahan Terkait dengan Seleksi P3K Tahun 2024 ini Seperti kemarin Hanya CPNS Kemenang Ada live Lewat IG Dari pusat Tentang Mekanisme Atau petunjuk Cara Mendaftar Seleksi CPNS Yang lalu Mudah-mudahan Dan nanti juga Kemenang Untuk P3K ini Ada live Secara langsung Terkait Teknis Dan petunjuk Secara Pengisian Ataupun dokumen Yang diunggah Nantinya Oke Kiranya itu saja Yang menjadi Perhatian Dan jatatan penting Sebelum Nantinya Melakukan Pendapatan Sriksi P3K Tahun 2024 Langkah pertama Kita lanjut Ke bagian awal Untuk membuat Akun Atau Mergesengasi akun Atau Mendaftar Akun Di SSCISN Silahkan Diaksis Ati TPS SSCISN Dot BKI Dot Go Dot Id Kita langsung Saja Praktik Untuk Membuat akun Kita Aksis Alamatnya Ini sudah Kami Aksis Alamatnya Disini Ada buku Petunjuk Silahkan Di download Terlebih dahulu Dibaca Dan di Badumani Sebelum Melakukan Pendetaran Atau Membuat akun Kita klik Buat akun Disini Kalian-kalian Atau Bapak Ibu Kita Langsung Diminta Untuk Mengaktifkan Kamera Pastikan Settingan Atau Pengaturan Kamera Bapak Ibu Pada laptop Atau Komputernya Sudah Terpasang Atau Sudah Berfungsi Dengan Baik Tinggal Klik Izinkan Kita Lanjut Untuk Melakukan Pendetaran Akun SS CSN 2024 Langkah Pertama Kita Diminta Mengisi NIC Atau Nomor Induk Kepertentukan Sesuai KTP Ini Sudah Sangat Jelas Isiannya Tinggal Isi Saja Nomor Kartu Keluarga Juga Cukup Jelas Tinggal Isi Nama Lengkap Sesuai KTP Disini Tertera Penjelasannya Sesuai KTP Silahkan Nanti Cik KTP Bagaimana Nama Lengkapnya Dengan Gelar Atau Tanpa Gelar Biasanya Kawan Kwan Atau Bapak Ibu Tanpa Gelar Namun Cik Tadi Masing KTP Bagaimana Namanya Tertulis Disana Contoh Nus Disini Kami Menggunakan Horop Kapital Semua Tempat Lahir Sesuai KTP Cukup Jelas Tanggal Lahir Sesuai KTP Cukup Jelas Dengan Format Hari Bulan Dan Tahun Coba Kita Ketikkan Saja Formatnya Kita Ambil Contoh Cara Cepatnya Ini Tinggal Diketikan Ingat Formatnya Hari Bula Dan Tahun Kita Ketikkan Saja Oke Kalupaten Kota Tempat KTP Diterbitkan Disini Untuk Kalupaten Kota Isiannya Autocomplete Tinggal Dicari Kata Kuncinya Saja Maksima 4 Karakter Lihat Di KTP Apa Tempat Kami Contohkan KTP Kami Tempat Di Bagian Bawah Biasanya Ada Tempat Setelah Kolom Tanda Tangan Kami Hulu Sungai Selatan Kami Ketikkan Saja Hulu Sungai Oke Nomor Handphone Aktif Sudah Sangat Jelas Sudah Diisi Pastikan Sini Aktif Sampai Dengan Proses Seleksi Berakhir Atau Selesai Penting Untuk Masalah Email Pribadi Pastikan Email Aktif Juga Dan Bisa Dibuka Jangan Sampai Nanti Password Email Lupa Sehingga Waktu Ada Konfirmasi Tidak Bisa Membuka Email Sekali Lagi Kami Ulangi Untuk Email Aktif Pribadi Langkah Berikutnya Tinggal Mengisi Kodi Capca Di Atas Setelah Diisi Coba Kita Lanjutkan Disini Kawan Kawan Atau Bapak Ibu Kami Coba Lengkapi Termbeda Hulu Isiannya Semua Sebelum Kami Lanjutkan Coba Kita Lanjutkan Kawan Kawan Atau Bapak Ibu Pastikan Sebelum Lanjutkan Cik Cik Kembali Beberapa Kali Apakah Sudah Benar Isiannya Setelah Dirasah Cukup Benar Atau Yakin Benar Tinggal Klik Lanjutkan Setelah Mengisi Kodi Capca Tadi Tinggal Klik Ya Kita Lanjut Kawan Kawan Atau Bapak Ibu Pastikan Dicip Kembali Isiannya Tadi Sesuai Dengan Keterangan Yang Berwarna Merah Contoh Disini Nama Ejsa Nama Harus Sesuai Dengan Ijsa Tanpa Gelang Kuti Sesuai Dengan Petunjuk Yang Ada Kawan Kalian Atau Bapak Ibu Ini Disini Tempat Tanggal Lahir Sesuai KTP Masih Sama Tanggal Lahir Sesuai KTP Sudah Terkunci Disini Kabupaten Kota Lahir Sesuai Dengan Ijsa Ini Ada Pengubahan Dari Awal Yang Kita Pertama Tadi Disini Diminta Sesuai Dengan Ijsa Yang Dimasukkan Adalah Tempat Lahir Anda Setingkat Kabupaten Kota Yang Tertera Ijsa Cik Nanti Ijsah Bukan Tempat Dimana Ijsa Anda Diterbitkan Jadi Disini Nama Lahir Sesuai Yang Tertulis Di Ijsa Kawan Kawan Disini Autocomplete Juga Sama Seperti Di awal Tadi Pencarian Tinggal Masukkan Saja Oke Sudah Muncul Kita Pilih Tanggal Lahir Sesuai Dengan Ijasa Jenis Kelamin Sudah Dipilih Pastikan Jangan Sampai Salah Centang Oke Disini Kita Diminta Untuk Masukkan KTP Dengan Format JPG Atau JPG Maksimal Oparannya 200 KB Pastikan Sesuai Dengan Petunjuk Disini Kawan 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 Pastikan Juga Fotonya Terlihat Jelas Jangan Sampai Bungam Kita Coba Cari Kawan 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 JPG Jangan Sampai PNG JPG Jika PNG Biasanya Gagal Atau Galat Seperti Yang Terakhir Disini Kita Diminta Swap Foto Kita Atur Kawan Kawan Bapak Ibu Posisi Kita Baya Terlihat Jelas Ambil Foto Jika Ingin Mengulangi Silahkan Klik Foto Ulang Disini Jika Ingin Menyimpan Klik Simpan Saja Oke Terlalu Menghasil Kauan Kauan Terima Set museums Let's PastIS dicatat atau ditulis terlebih dahulu diketikan, supaya nanti jangan sampai lupa passwordnya jadi sekali lagi kami ulangi untuk password selanjutnya catat terlebih dahulu diketikan di light, tadi would baru dikumpulkan pastikan ke bagian disini konfirmasi password sama pertanyaan pengaman silahkan dipilih tinggal dijawab singkat saja jawabannya pertanyaan pengaman kedua apakah silahkan dipilih, kawan-kawan atau bapak ibu pilihannya yang mana, yang ingat yang mudah diingat terakhir nanti kita masukkan kodi cap-cap kembali setelah itu klik lanjutkan pastikan sebelum dilanjutkan dicik kembali kawan-kawan atau bapak ibu isiannya di bagian data pribadi disini apakah sudah tepat dan benar terutama untuk nama tadi dan sebagainya, tanggal lahir jenis kelaminnya disini dilihat kembali sebelum dilanjutkan jika kawan-kawan atau bapak ibu berhasil nanti akan lanjut seperti ini sebelum di klik proses pendaptaran silahkan dicik kembali disini apakah sudah benar isiannya jika ada kesalahan tinggal klik kembali jika bapak ibu tadi gagal saat melakukan upload foto silahkan diulangi upload fotonya baik itu KTP ataupun saat melakukan swap foto ini kami lanjutkan tinggal klik proses pendaptaran akun kita klik iya kita coba untuk menyimpan kartu akunnya kita simpan kita okekan saja langkah berikutnya kawan-kawan atau bapak ibu tinggal coba lanjut logit pendaptaran klik di sini coba klik masuk jika kawan-kawan atau bapak ibu menggunakan laptop atau komputer pribadi bisa disimpan passwordnya jadi untuk login selanjutnya tidak perlu lagi masukkan password tinggal klik simpan asal passwordnya tidak dikembang dan diganti disini kita langsung diminta untuk mengisi biodata selamat menikmati